Di video aku kali ini, aku... Aduh, ya ampun, aku nggak ngeliat dong. Jadi, di video aku kali ini, aku ingin nunjukin add-on dan map bertemakan kendaraan untuk Minecraft Bedrock atau MCP. Dan untuk mobilnya, disini ada mobil F1 dan go-kart. Untuk tutorial Invertise, kalian bisa klik notifikasi yang ini ya. Daripada lama, langsung kita mulai aja. Jadi, sekarang ini aku udah ada di lobby-nya, teman-teman. Gimana menurut kalian? Bagus atau nggak lobby-nya? Menurut aku sih, simple ya. Nggak wah banget ya, tapi ini bagus sih menurut aku. Nah, sekarang ini aku bakal nunjukin ke kalian nih. Disini ada bug-nya tuh, tulisan formula craft-nya nggak muncul. Tapi kalau kalian turun ke bawah, bakal muncul tuh tulisannya. Nah, yang kalian pilih tuh disini nih, ada chest nih ya. Kalian ambil dulu nih yang bagian sininya nih. Aku nggak tau sih ini fungsinya apa, tapi aku ambil aja deh. Nih, aku taruh sini. Oh, aku udah punya dong, start time sama stop time. Aku taruh lagi deh. Oke nih ya. Disini kalian tinggal klik aja nih button yang ini ya. Nih, aku klik ya sekarang. Jadi, seperti ini teman-teman tampilan sirkuitnya. Disini kalian udah disediain 5 mobil F1 tahun 1990. Ya, menurut kalian gimana? Bagus nggak mobil-mobilnya? Ya, total mobilnya sih cuma 5 doang. Dan di map ini udah disediain kok sama mobil F1 ini. Jadi, kalian nggak usah download mod mobil F1 lagi. Udah disediain dalam map-nya. Tapi disini aku cuma nambahin mobil kart doang. Tau kali bom-bom kart yang, apa ya namanya? Mobil kecil itu loh. Mobil kecil itu. Nah, nanti aku bakal tunjukin ke kalian nih, 5 mobil ini nih. Jadi, aku tuh mau ngasih tau dulu ke kalian. Mobil ini tuh nggak bisa kalian crafting. Jadi, mobil ini cuma ada di mode kreatif doang. Sayang banget ya, cuma ada di mode kreatif doang. Tapi nggak apa-apa kan ya, cuma ada di mode kreatif juga. Nih, aku bakal ngasih tau ke kalian cara ngambil mobilnya di mode kreatif. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian buka inventory kalian. Abis itu kalian pilih telur ini. Abis itu kalian pilih aja mobil ini. Nih, mobilnya ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nih, mobil F1-nya nih ya. Aku spawn ya. 1, 2, 3, mana nih? 4, dan 5. Gimana menurut kalian? Bagusannya mana? Kalau aku sih lebih suka yang ini nih. Biru, kuning, putih. Ini bagus banget sih menurut aku. Nama mobilnya apa nih? William Renault FW13B. Wih, mantep nih mobilnya. Kalau kalian lebih suka warna yang mana nih? Gimana kalau sekarang ini aku mau ngetes mobil kesukaan aku nih? Aku tes mobil kesukaan aku untuk muterin satu sirkuit ini. Gimana ya kira-kira? Aku penasaran nih. Nah, kalau kalian di HP nih ya. Kalian cukup teken aja mobil kalian. Nanti kalian bakal masuk kok ke mobilnya. Tenang aja. Gampang banget pokoknya kalau pengen naik ke mobil ini. Ini sekarang aku mau naikin mobil aku ya. Ini aku klik mobil aku. Oh, keren banget dong ada suaranya. Keren banget. Coba sekarang kita tes ya mobilnya ya. Konyol banget itu suara apaan sih? Yaudah nih kita tes ya. Satu. Dua. Tiga. Wah, asik banget dong. Wih, cepet banget mobilnya loh. Wih, keren banget sih ini. Belok lagi, belok. Wih, asik banget sih ini. Wah, asik banget dong. Wah, ini kalian harus coba sih. Ini seru nih kalau main sama temen. Ya. Oh, kok jadi lambat sih mobilnya? Oh, gak boleh keluar garis. Kalau keluar garis mobilnya bakal lambat temen-temen. Wih, ini asik banget sih. Ya, sayangnya aku mainnya sendirian. Coba ada temennya. Wah, asik banget sih ini kalau berdua. Stop, stop, stop. Nah, aku udah stop nih. Kalau pengen turun, kalian cukup jongkok aja ya temen-temen ya. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Wih, kalian harus nyoba sih. Tenang aja. Link mobil ini udah aku taruh juga. Kalau kalian pengen nyoba secara terpisah ya. Tanpa map ini. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Dan bukan cuma mobil F1 doang. Di sini juga ada mobil go-kart. Kalian tau gak mobil go-kart kayak gimana? Mobil go-kart tuh yang kecil itu loh. Kalian tau kali mobil go-kart? Nih, aku bakal tunjukin ke kalian ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah Kalian buka inventory kalian. Abis itu, kalian klik telur ini. Abis itu, kalian klik telur yang warna biru ini. Nih, namanya spawn card. Kalian klik aja. Kalian ambil ya. Nih, aku spawn ya mobilnya ya. Nih, aku spawn. Tuh, mobilnya. Gede banget dong. Aku heran. Kok mobilnya gede banget sih? Nih, aku bandingin deh sama mobil F1. Gimana ya? Coba aku bandingin sama mobil F1 ya. Aku taruh sini. Eh, buset. Gedean mobil ini dong. Kan kalau ini kan panjang ya. Tapi kalau masalah gede, gedean ini. Kalah bodi dong. Ini mah tebal mobil F1. Mah tipis banget di ini ya. Bisa begitu dong. Adeh banget. Tapi gak apa-apa lah. Keren sih menurut aku juga ini. Di sini juga, kalian bisa ngubah warna mobilnya loh. Kalau kalian pengen tau mah ya. Nih, aku bakal tunjukin ke kalian cara ubah warna mobilnya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah Buka inventory kalian. Abis itu, kalian klik bagian dice. Nih, aku pilih warnanya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Sesuai mobil yang aku spawn ini ya. Nih, yang pertama aku buat warnanya yang ini nih. Aku warnain warna biru. Kalau ini warna hijau. Kalau ini warna oren. Kalau ini warna ungu. Kalau ini warna merah. Dan yang terakhir adalah warna kuning. Tuh, gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kan bagus gini ya. Apalagi kalau kalian mabar sama teman-teman kalian. Berenam. Wah, asik banget sih ini ya. Wah, pasti rusuh banget sih. Coba kita tes satu putaran ya. Coba aku penasaran. Aku milih mobil yang warna hijau aja nih ya. Coba kita tes satu putaran. Wah, nggak ada suaranya dong. Hambar banget. Tapi nggak apa-apa deh. Wah, aku nggak bisa nyala. Kenapa nggak bisa menyala? Karena kalian nggak punya kuncinya. Di sini kalian cukup buka inventory kalian. Nih, aku rapiin dulu ya. Kalian klik bagian tempat tidur ini. Abis itu kalian scroll ke bawah sampai kalian ketemu card key. Nih, aku ambil ya kuncinya. Nih, abis itu kalian klik ke mobil ini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri nggak? Keluar asap. Nah, kalau udah keluar asap ini berarti mobilnya udah nyala. Tinggal kalian naikin aja mobilnya. Nih, aku tes ya sekarang ya. Satu, dua, tiga. Hambar banget ya suaranya ya. Ya Allah, lambat banget. Beda banget sama mobil F1. Buset. Lama banget dong. Gimana ya? Ya ampun, pelan banget. Tapi nggak apa-apa lah. Asik juga sih pelan-pelan kayak gini. Ini wajar sih ya. Ini cocok sih kalau main sama temen kalian. Kan pelan-pelan kayak gini jadi ketahuan ya. Nih, kalau ketemu garis ini kalian bakal cepet. Wah, nggak cepet dong. Berarti mobil F1 doang yang cepet. Ya ampun, aku kecewa. Lucu banget dong ada suaranya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini asik sih tetap. Wah, jadi cepet dong. Wih, keren. Oh, garis yang ini yang bikin cepet ternyata. Aku baru tahu dong. Ayo, bentar lagi nih aku sampai nih. Kita ada belokan tajam di sini. Ya, aku nggak takut sih emang belokan tajam juga. Nih, aku kita lihat bagian sininya. Lucu banget dong. Tinggal belok. Kita belok. Belok lagi, belok. Dan sampai aku udah pulang. Yeay, sampai. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Menurut aku sih ini bagus. Kekurangannya cuma satu. Nggak ada suara mobilnya. Ya, nggak apa-apa sih ya. Ya, gimana lah. Udah bagus juga sih. Begini juga menurut aku. Sekarang ini aku udah ada di aplikasi yang bernama Jarchiver. Dan untuk lewatin link virtis, kalian bisa cek video aku yang ini ya. Sorry banget aku nggak bisa nunjukin di sini. Karena aku udah dapat free akses. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian klik map ini nih. Aku yang map dulu ya. Habis itu kalian klik tanda panah ini. Kita tungguin sampai muncul Minecraft. Nih, aku klik Minecraft-nya. Aku klik hanya sekali. Kita bakal di-oper ke Minecraft-nya nih teman-teman. Kita tungguin aja loading-nya sampai selesai. Kita tungguin loading-nya. Nah, ini aku lagi nge-import sekarang ya. Aku lagi nge-import. Nah, udah selesai kan nge-importnya. Abis itu kita balik lagi ya. Ini aku balik lagi ya. Kita kembali bagian ke card. Kalian klik lagi. Card-nya abis itu kalian klik tanda panah ini. Kita klik lagi Minecraft-nya. Kalian klik hanya sekali. Ini aku klik hanya sekali ya. Kita tungguin aja loading-nya sampai selesai. Kita tungguin. Emang agak lama loading-nya. Nah, aku lagi nge-import lagi nih sekarang nih teman-teman. Dan selesai ya importnya. Abis itu kalian klik play. Klik bagian map ini. Ini aku klik ya bagian map ini. Abis itu kalian scroll ke bawah. Eh, nggak usah scroll ke bawah deh. Aku pilih resource pack aja. Abis itu klik my pack. Kalian klik bagian card. Kalian aktifin. Abis itu klik behavior pack. Coba kita cek bagian my pack-nya. Udah diisi. Oh, ternyata ini udah masuk ya. Jadi tinggal kalian play aja. Gampang banget kan? Gampang banget sih ini mah. Jadi, sampai sini dulu ya teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.